langkah pertama yaitu memasukkan kacang hijau yang hendak dipakai yang sebelumnya itu sudah direndam selama 15 menit dan diberi air secukupnya setelah itu direbus lalu menghaluskan kacang hijau yang sudah matang ke dalam menik koper dan diberi air sedikit untuk melarutkan kacang tersebut selanjutnya menyaring kacang hijau yang sudah dihaluskan untuk diambil sarinya untuk tahap kedua yaitu mengambil ekstrak dari kulit buah naga dan bunga telang nah disini menghaluskan buah naga terlebih dahulu yang ditambahkan air selanjutnya disaring untuk diambil ekstraknya pada bunga telang kami menggunakan bunga telang yang sudah kering lalu diseduh menggunakan air mendidih dan diambil ekstraknya pada tahap selanjutnya yaitu membuat yogurt kacang hijau yang pertama itu memasukkan dua sedok susu skin selanjutnya memberi gula satu sendok dan melarutkan kedua bahan tersebut menggunakan kacang hijau yang sudah dipanaskan lalu diaduk selanjutnya memasukkan kacang hijau yang sudah diberi susu dan gula ke dalam cup kecil kemudian diberi yogurt dengan perbandingan 1 banding 2 dimana yogurt sebanyak 30 ml dan sari kacang hijau sebanyak 60 ml lalu mengaduknya selanjutnya memberikan pewarna alami berupa kulit buah naga dan bunga telang ke dalam masing-masing cup lalu mengaduknya selamat menikmati 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 selamat menikmati